Berarti emang lumayan menghabiskan cukup uang banyak gak sih untuk jadi pembalap? Sangat besar, sangat besar. Iya gak sih asumsi gue gitu karena... Sama, sama, sama. Tapi penghasilannya jauh lebih besar gak daripada pengeluaran ya? Penghasilan itu biasanya dari sponsor kan. Dari sponsor, terus price money itu cuma kalau udah di top tier gitu. Kalau di F4, F3 masih belum dapet price money. Penasaran biayanya berapa sih kalau boleh kita tahu nih ya. Misalnya nih, Eike udah dapet nih license go-kart nih. Gak dapet sponsor sama sekali nih. Ini biaya apa nih? F4. Untuk bisa F4. F4 dulu deh. 50? 50 apa nih? M. 50 M. More, more. Kayak ke... 50 M? 10? 10 M. Gak mungkin. Kalau F4 lebih deket ke KSD. Oh ya? Kalau F4. Kalau F4 berarti 25. Paranoise, jangan lupa tonton terus. Like and subscribe di... Di YouTube channel Lenoise. Sekarang ya. Let's go. F4. Let's go. Jadi kita bahas dulu ya Presley ini adalah pembalap Yang pernah menjuari Formula 4 South East Asia Padahal itu pertama kalinya Dia terjun di ajang balap dunia Saat itu usianya masih remaja Seremaja apa waktu itu? Ya yang lah, lebih yang dari sekarang Lebih muda dari sekarang Sekarang masih lumayan muda Masih muda pasti sekarang Startnya umur berapa? Kalau start balap umur 8 tahun Di 2008 Udah mulai suka dari umur 8 tahun Bapaknya tajir udah pasti Ya kalau tajir mungkin masih balap Berarti emang lumayan menghabiskan Cukup uang banyak gak sih Sangat besar Iya gak sih asumsi gue gitu Tapi penghasilannya jauh lebih besar Gak daripada pengeluarannya Depends ya Maksudnya Tapi first of all harus invest dulu untuk costnya Karena kan penghasilan itu biasanya dari sponsor kan Dari sponsor Terus Price money itu cuma kalau udah di top tier gitu Kalau di F4, F3 masih belum dapet price money Jadi lebih ke investasinya untuk experience sama prestasi dulu awalnya Oke Tapi apa yang ngebuat lu jatuh cinta sama mobil men? Dari dulu sih my parents selalu my grandfather my dad selalu nonton F1 kan Jamannya Michael Schumacher Dari kecil udah di Tapi gak ada historik udah jadi pembalap gitu belum Maksud lu gak kuat tuh gak kuat pas lagi balapan Bukan gak Kalo gue sih muntah kalo gue Gue gak kuat Gak Gak strong motorsport genetics lah gitu Maksudnya saya umur 15 Sean, Rio sama myself Kita ada satu physical trainer Satu Nama Dennis Jadi kita malah sering ketemuan gak di race track Karena kan mereka Ketemu buat latihan Ya umurnya jauh kan Jadi kita kalo balap bareng belum sempet Tapi kalo latihan bareng fisik gitu kita selalu latihan bareng dari dulu Gukil Gukil Penasaran biayanya berapa sih kalau boleh kita tahu nih ya Misalnya nih Eike udah dapet nih license go-kart nih Gak dapet sponsor sama sekali nih Ini biaya apa nih F4 Untuk bisa F4 F4 Iya F4 dulu deh Mungkin Broonat sama Kak Hesti bisa make a guest Terus aku nanti pilih yang lebih deken Yang siapa nih Oke 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 Jadi your guest Kayaknya gak mungkin My guest Gak mungkin cepat ya Untuk satu tahun kita berkompetisi di F4 ya Ini kita ngomongin mobilnya apa udah semuanya nih Ya semuanya lah pokoknya Yang biaya kita harus keluarin untuk balap gitu Satu tahun soalnya kan musimnya satu musim kan Satu musim ya Aduh 50 50 apa nih M 50M More M oke 50M 10 10M Gak mungkin Kalau F4 lebih deket ke KSD 10M Oh ya Kalau F4 Kalau F4 Berarti 25 Gak gak Masih lebih deket ke KSD Berarti di 10 Oh 10 Ya sekitar 10 lah A bit less maybe Kayak 7 gitu Kalau F4 7M untuk satu tahun Satu musim Tiap berapa bulan Sebulan sekali Sebulan sekali Biasanya sebulan dulu Ya Kadang-kadang sebulan bisa dua kali misalnya Karena kan juga ada rutin latihannya kan Itu with or without sponsor Kalau lu punya sponsor yang bayar sponsor dong Oh iya Itu biayanya ke tim Oh ke tim Jadi tim ini They just give you a fee Gimana cara bayarnya It's up to you gitu Bisa pribadi Terus kita taruh sponsornya My dad gitu di mobil Atau bisa ya Misalnya Misalnya brandnya Noise gitu Noise gitu ya Tinggal pasang mobil gitu ya Oh Tapi ada nominal yang dikasih ke tim Untuk ikut satu musim Yes yes Programnya gitu Programnya Terus di tim itu misalnya ada 3 slot gitu Jadi mereka ada 3 driver Nah misalnya F3 lebih deket ke nomernya 50 F3 Lebih deket ke sana Lebih deket ya Tapi kan gini dong Logikanya kalau lu F4 aja udah juara F3 pasti ada sponsor yang ngantri dong Ada gak? Biasa gak bisa di luar gitu gak? Gini gini Kan lu juara kan F4 Berarti lu kan di Gadanan ke F3 dong abis itu ya Ya Sponsornya udah tau lu dong Yes Wah bro ini nih Kayaknya Pasti bakal Oke lah gitu loh Sponsor lebih gampang nyarinya gak? Depends ya Kalau misalnya kan Kita bicara local sponsor Waktu itu my problem di local sponsor itu Gak ada Product international gitu Yang siap di Untuk di You know Digelarkan gitu kan Untuk Waktu itu kayaknya cuma ada Instant noodles Sama permen Kopiko gitu Yang ada international produknya Dia udah worldwide lah Itungannya ya Karena kan lu Bertarungnya kan Sayangnya internasional gitu kan Jadi mereka sebenarnya ya mungkin At the time digital era nya juga gak begitu Ini ya Content creation gitu Jadi mereka gak terlalu aware Untuk prestasinya gitu Terus Jadi mereka gak ada incentive gitu Untuk sponsor Jadi at the time kita carinya Malah international sponsor gitu Ya international sponsor yang mungkin Diskon sama timnya Terus kan itu Tim F1 Misalnya Mercedes Ferrari Semuanya mereka juga ada Academy ya gitu Tapi Rupanya untuk Academy Juga harus bayar gitu Berarti bisa jadi tuh ya 7M itu Gak all in ya Ada banyak Ada cost sendiri Yang harus dikeluarkan Banyak mislinious Oke Eh kalau ngomongin balap Berarti sekarang kan Lu emang lagi slow down ya Bukan Retired kan Bukan Lu berarti Main di e-sport Duitnya enak gak di e-sport Oh lebih banyak kalau di e-sport Karena kita ada price money gitu Lancar Lebih lancar Ada price money nya itu Karena gak didapetin Waktu lu pas di effort Itu gak dapet ya Misalnya dapet Tapi gak nutup gitu Karena keluarnya 7M Hadiannya 100 juta Kan kesil Kan kesil Kalau di e-sport Jauh lebih gede dong Iya Kalau di e-sport Jauh lebih gede Dan makanya Banyak pembalap beneran Sekarang ke e-sports juga Untuk making money Dari pada mereka cari-cari sponsor Di beneran Mereka making money kan Di e-sports Karena persiapannya juga Gak Apa Membutuhkan uang Yang segitu banyak Ketika Gak sebanyak beneran Iya sih kebayang sih Karena ini Dan emang e-sport tuh Price money-nya besar kan Oh iya besar Kayak kemarin itu 250 ribu US Untuk virtual a month itu Price poolnya ya Jadi Itu berapa sih Kalau kita rupiahin 250 ribu 3,5M 3,5M Dibagi berapa Orang tuh Kalau menang Dibagi 40 tim Tapi of course Yang ke satu Dapet Lebih dari Yang paling gede Satu tim berapa orang Satu tim Tiga sampai empat orang Oh lumayan banget Lumayan Kayaknya e-sport aja deh bro Ya makanya sekarang lagi di e-sport Ngitung banget Kayaknya e-sport aja deh Kayaknya sekarang makanya fokusnya disitu dulu Tapi Dia udah ngabisin duit banyak banget Iya Sebagai pembalap Dan apa lagi Lo pernah juara ya Berarti kan pasti Lo pernah ngerasain Euphoria As a winner gitu ya Lo masih mau balapan terus Apa kayak Kayaknya udahan aku Kayaknya kalau gue hitung-hitung Secara cuan Kurang worth deh Dan para noise Kalau misalnya udah suka Jangan lupa Dengerin versi lengkapnya Dan download aplikasi noise Sekarang juga Nih langsung ya